Intro Ini adalah Wuling Cortez, tapi kalian udah tau lah ya Wuling Cortez itu apa? Yang beda dari Cortez yang ini, dia pakai mesin dengan turbo dan transmisi CVT Dan mereka nyebut ini Cortez City Nah, jadi buat kalian yang nunggu-nunggu Cortez selama ini gak pengen sama AMT-nya Sekarang dia ada pilihan dengan transmisi CVT Tapi bedanya apa aja sama Cortez yang sebelumnya? Simak detail di 10 hal yang perlu kalian ketahui tentang Wuling Cortez City Satu, tambah varian Buat kalian yang kurang tertarik sama varian Cortez baru ini Yang pakai mesin dan transmisi baru Tenang, karena Wuling bilang kehadiran Cortez CT ini buat menambah line up yang sekarang ada Jadi, Cortez 1800cc dan 1500cc sebelumnya bakal tetap ada Tapi, soal harga dan lengkapnya varian-varian lain Cortez baru mesin turbo ini Tunggu detailnya di EMS 2019 ya Nanti bakal kita cantumin di kolom deskripsi dan komentar begitu udah ada Dua, mesin Almas Buat yang sebelumnya kurang serg sama mesin 1800cc si Cortez ini Nah, kabar gembira Karena sekarang dia ada pilihan mesin baru Mesin 1500cc dengan turbocharger Wow, tenaganya 140 HP Lebih gede 11 HP dibanding yang 1800cc Dan torsinya 250 Nm Lebih gede 76 Nm dibanding yang 1800cc Nice, familiar sama angkanya? Iya, ini mesin yang dipake di Wuling Almas juga Tapi, Wuling bilang ada beda di beberapa settingsnya Mungkin buat menyesuaikan sama wujud MPV-nya Cortez kalian Seperti biasa, khas Wuling buat mengingatkan Kalau dia gak pake komponen abal-abal Dikatakan turbocharger yang dipake adalah komponen dari Honeywell Siapapun yang familiar sama keong pemadat udara dan penambah tenaga ini Harusnya udah kental banget lah ya sama nama Honeywell itu Tiga, transmisi CVT Ayo ngaku, siapa yang naksir banget sama Cortez sebelumnya Tapi gak jadi beli karena dia pake transmisi otomatis jenisnya AMT Nah, kalau kalian salah satu dari orang itu Pasti happy banget denger si Cortez CT ini Pake transmisi CVT Yes, jadi gak usah takut lagi ngerasain perpindahan gigi yang agak-agak jerky dan kikuk Alala AMT Karena sekarang ada pilihan transmisi sabuk baja ini Sama kayak di Almas juga CVT si Cortez ini ada simulasi 8 percepatan Yang bisa kalian pilih dengan masukin transmisinya ke mode manual ini Dan CVT ini juga dibuat oleh Bosch Rasanya gimana? Well, cek nomor abis ini yuk Kayak di Almas juga Karakter CVT ini bisa kita ubah dengan masuk ke mode Eco yang mencet disini Dan masukin ke mode Sport yang turunin tuas transmisinya Eh, tunggu 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 Wuling juga ngabarin si Cortez mesin turbo ini Bakal tersedia juga dengan transmisi manual Nah loh, asik kali ya tuh rasanya Tapi abis ini kita bakal cobanya yang CVT dulu aja ya Empat, gimana rasanya? Kali ini kita nyoba si Cortez CT langsung di sirkuit sentul So bisa nyobain gimana kalau siksa performa mesin turbo dan CVT-nya Pas berakselerasi dari diam Tarikan bawahnya karakternya senderung mirip sama di Almas Smooth banget kalau kita injet gasnya pelan-pelan Dan kalau langsung kick down di awal Di Cortez ini kerasanya gak seberat di Almas Mungkin ini salah satu settings yang dibuat sedikit beda sama si saudaranya itu Tapi enaknya gak kayak yang di transmisi AMT Ini begitu kita kick down dan kita lepas pedal gas Gak ada rasa nyendat-nyendat lagi Bener-bener smooth dan halus Karena emang gak ada perpindahan gigi disini Makanya bisa berasa smooth dan bakal cocok banget nih Buat karakter MPV yang pengen bikin isi penumpang di dalam adem ayem Balik lagi, coba kick down dari diam Meski respon awalnya termasuk biasa Tapi sekitar setelah 1 detik kan Setelahnya bakal berasa banget ada dorongan tenaga yang baru masuk Dari turbo-nya setelah full boost Dan baru deh disini berasa powerful tarikannya dari torsi superbesarnya itu Emang dari semua MPV di Indonesia yang di kisaran harga ini Atau ukuran segini Misalnya Innova Bensin, Expander, Divina, Veloz 15 atau Chevrolet Orlando dulu Angka torsi si Almas ini jadi yang paling besar Dengan gap yang lumayan jauh Sedangkan soal tenaga Satu-satunya yang jauh di atasnya cuma Kia Cairns aja dulu Makanya kalau nge-benchmark rasa tenaga Cortez Turbo ini Dibanding MPV-MPV lain yang lebih populer Dia emang berasa lebih bertenaga Nambah tenaga di kecepatan medium pun kerasa gampang banget Maklum khasnya mesin turbo yang torsinya optimal di putaran menengah Tapi kayak di Almas juga Buat nambah kecepatan di atas 120 km per jam Udah tergolong lumayan sulit Tetep bisa kok Tapi gak berasa sekuat tarikan di awal Dan tengahnya itu aja Oh sama disini kalau kalian lagi jalan Terus kalian injek pedal gas lebih dalam Nah dia naikin kecepatannya bakal jauh lebih cekatan Dan lebih halus dibanding transmisi AMT Yang seakan-akan pindahin gigi kayak transmisi manual dulu Nice! Buat handling masih sama kayak sebelumnya Si Cortez varian ini punya spek suspensi belakang independen Yang bikin meskipun ukuran dia segede gini Tapi body rollnya tergolong minim Dan handlingnya pun sangat terkontrol Setirnya emang persis kayak setiap pulling lainnya Ringan berlebihan di kecepatan rendah dan medium Tapi jadi tergolong berat di atas 80an km per jam Dan ngasih feel lebih mantap Kita juga cobain emergency braking dari 100 km per jam Yang dilanjutkan dengan langsung berbelok menghindari objek sambil heart braking Berkaitan ada stability control dan rem ABSnya juga termasuk yang belakang Karena belakangnya rem cakram juga Jadi belok sambil heart braking pun belakangnya gak terlalu nebuang Dan paling asik adalah pas ngetes nikung tajem kiri kanan-kiri kanan Hindarin chrome di kecepatan tinggi Dia bahkan terasa lebih stabil dibanding almas Yang sebelumnya kita cobain begini juga disentuh Mungkin karena pusat gravitasinya lebih rendah Tapi kita gak kaget sih sama masalah handling dan kestabilan luar biasa itu Karena dari pengetesan lengkap kuartes kita di video-video sebelumnya Emang udah berasa banget seberapa baiknya kenyamanan dan handling mobil ini Yang kita agak permasalahin dulu cuma soal transmisinya Dan sekarang karena dapet CVT jadi jauh lebih proper Dan karakter smooth khas MPVnya jadi dapet Dan agresifnya juga dapet dari tarikan galak turbo di putaran tangannya Sebenernya sih kalau kalian bandingin sama mayoritas mesin turbo Atau transmisi CVT yang dipakai di kebanyakan mobil lain yang lebih dewasa Karakter di koretes ini gak tergolong terlalu spesial Tapi kenapa disini terasa lebih spesial sih dibanding di almas? Mungkin karena ekspektasi kita gak setinggi itu Berhubung benchmark atau titik ukur performa MPV medium di Indonesia Emang gak setinggi itu Dan kebetulan gak ada juga yang pake mesin berturbo dan transmisi CVT Di range harga ini dengan segmen ini Atau dengan dimensi mirip-mirip ini Sedangkan ketika kita nyobain almas Banyak benchmark pesaing yang cukup tinggi Jadi ekspektasi kita tinggi banget Makanya dua kata buat nyoba sih koretes turbo kali ini Kami puas Tapi soal konsumsi bahan bakar gimana Angka akselerasinya gimana Nah itu tungguin di tes lengkapnya aja ya 5. Eksterior dapat penyegaran Meski keseluruhan masih mirip koretes yang dikenalkan tahun lalu Tapi ada penyegaran minim nih di beberapa titik Nomor 1 dan sama kayak Converor juga Sekarang koretes ada pilihan warna baru Abu-abu gelap ini Selain warna baru Grill depan sekarang dapet model baru Dengan motif honeycomb yang lebih besar Dan warna motifnya hitam gloss List chrome-nya pun dibuat lebih sedikit Jadi dua garis Dan garis yang bawah kerennya langsung menembus ke sisi dalam lampu Wow Oh perhatikan juga emblem depan yang ukurannya jadi lebih kecil dibanding yang dulu Hmm Lampur bawahnya masih sama Radiator grill yang melebar sampai housing fog lamp Dan ngasih kesan agresif yang ada list chrome super panjang Begitu pula lampu depannya DRL LED di paling bawah Lampu kecil LED strip di atas Lampu besar proyektor LED yang sisi luar Dan lampu jauh proyektor LED yang sisi dalam Vogue lampnya halogen Tapi lampu saya ini juga ada LED nih Super nice dari depan sini Salah satu MPV yang punya tampang enak buat dilihat Sampingnya meski masih keliatan bongsor dan tinggi agak kebulat-bulatan Tapi banyak komponen yang bikin dia juga keliatan kayak MPV medium mahal Yang kurang kita serk Cuma velg dual tone 16 inci nya aja Yang dikombinasikan dengan ban 20555 Serasa agak kekecilan Di profil yang sebongsor ini Sisanya oke lah Misalnya dari kaca raksasanya itu Pilar B nya udah dilapis bahan piano black Dan seluruh list jendela juga udah dilingkarin sama list chrome Ada garis bodi yang menyambung dari lampu belakang Nembus dua handle pintu sampai ke fender depan Seluruh bagian bawah samping sini udah dikitari bahan skit plastik Biar tetep ada aura MPV crossover nya Dan ada roof rail nya juga Tapi yang baru Kalau dulu handle pintunya full chrome Sekarang chrome nya strip aja tuh Jadi ada warna body color nya juga Eh tapi liat deh Ada tombol kecil sekarang di handle nya Nah tau dong ini fitur apa Belakangnya emang sedikit ngasih kesan kayak Audi Q5 yang lama Kalau sekilas diliat Overall agak membulat Tapi bentuk lampu yang tajam itu emang ngasih karakter yang cukup tegas dari belakang Masih sama dengan adanya antena strip view Kaca besar yang polos tanpa defogger Spoiler dengan high mount stop lamp besar Dan bumper bawah yang sama kayak sampingnya Juga ada skit plastiknya Yang beda dari sebelumnya Emblem di belakang sini sekarang juga jadi sedikit lebih kecil Oh dan emblem di kanan tulisannya jadi Cortez Turbo Karena apapun keliatan lebih wow Dengan tulisan Turbo Ya gak? Lampunya pun full LED di belakang sini Lampu malamnya LED bar Lampu rem LED dots Lampu mundur LED Lampu sein LED panjang Nice Tapi sama kayak di Converor ACT juga Di Cortez CT ini fog lamp belakangnya dihilangkan nih Tapi uniknya Begitu kalian buka pintu bagasi Seluruh lampu yang tadi nyala Bakal pindah ke bagian bawah sini Karena kan set lampunya ikut pintu tuh yang di atas ya Jadi biar orang di belakang tetap bisa lihat mobil ini Pas dari jauh pintunya lagi dibuka Oh dan set lampu yang di bawah itu halogen semua ya Ya buat emergency lah Gimana facelift minor? Tapi oke juga lah ya Tampang Cortez baru ini Enam Interior berubah warna Kalau Cortez sebelumnya warna interior campuran coklat tua dan beige Sekarang warna dashboard dan door trimnya full hitam kayak gini Tapi bagian pilar A, pilar B, pilar C dan plafon Jadi warna putih ke abu-abuan Begitu juga joknya yang dual tone hitam dan abu-abu Kalau sebelumnya ngasih kesan interior yang super lega Apalagi mobilnya sebongsor ini Yang sekarang ngasih kesan interior yang lebih elit Mirip kesan masuk ke kabin Mazda kekinian gitu Yang punya skema warna interior serupa Kita juga suka panel ala-ala kayunya yang gede banget itu di dashboard Terus yang di door trim juga Sekarang warnanya jadi abu-abu kecoklatan Dan tetap dengan dikasih motif biar keliatan lebih ke kayu-kayuan dibandingnya sebelumnya Dan finishingnya juga tetap doff yang lebih elegan gitu Sisanya masih mirip-mirip kok Kayak bentuk dashboard yang kayak huruf T Dan bagian atasnya dipenuhi bahan soft touch Terus set unit model floating 8 inci Banyak alis ala-ala brush metal gitu Konsol tengah piano black Bahan soft touch di atas pintu Dan ambient lighting biru di beberapa tempat Begitu juga setir yang udah dilapis kulit Jam analog di tengah yang lampunya bisa nyala itu Juga keliatan unik banget Lampu kabin pun udah LED Sedangkan posisi double blower cukup unik Yang buat penumpang tengah ventilasinya ada di belakang mereka Sedangkan yang baris ketiga tetap dapet tambahan ventilasi lagi Sunvisor ya di sisi driver ada card holder Sedangkan di dalamnya dua-duanya udah dapet kaca dengan penutupnya Meski belum ada lampunya Overall kabin ini tetap berasa se-premium itu buat mobil di bawah 300 juta Kalau kalian pengen lihat serba-serbi lainnya soal interior Cek review lengkap pulling Cortez kita sebelumnya aja ya 7. Fitur tambah lengkap lagi Dari awal diluncurin salah satu kelebihan Cortez adalah fitur yang luar biasa Banyak buat di range harganya itu Dan di Cortez City ini fiturnya bahkan bertambah Hmm mantap Paling penting akhirnya sekarang ada passive keyless entry dari sistem smart key yang mirip punya Almas ini Jadi kalau mau buka kunci ini tinggal kita kantongin aja Terus kita klik tombol kecil yang ada di handle pintu ini Dan kuncinya kebuka Buat kunci lagi tinggal klik lagi aja dan spionnya bakal langsung ikut nutup nih Nice Dan ini bisa kita lakuin juga di pintu sisi penumpang depan Akhirnya Dan di dalam sekarang juga ada tombol start stop mesin di sebelah kiri setir ini Nyalain mesin tinggal injek rem sama mencet aja Mantap Sisa fiturnya masih mirip Sama Cortez 18L sebelumnya Tapi emang ada yang sekarang jadi gak ada Yaitu fog lamp belakang Jadi kalau dulu buat nyalain fog lamp belakang ada di tuas wiper yang kayak gini Sekarang tuasnya jadi gini Sisanya masih sama lengkapnya Yang paling jelas keliatan ada sunroof Oke lah Tahan tombol unlock di remote bisa buka ke 4 jendela dan sunroof dari luar Buat buang udara panas Di kiri setir ada tombol pengatur audio dan di sebelah kanan tombol pengatur MID Dan telefoni Ada rem parkir elektrik dan fitur brake hold Atau yang mereka sebut automatic vehicle holding Ada lampu otomatis Ada wiper otomatis AC yang dipakai modelnya udah climate control single zone digital dengan mode otomatis yang keren nih Ada layar kecil di masing-masing kenok dan di tengahnya juga ada layar lagi Suhu paling dingin 17 derajat celcius dan paling panas 33 derajat celcius Ada ngarahin kipas ke kaki dan di foster kaca depan Tapi sayangnya emang belum ada di foger belakang Sedangkan buat blower belakang nyalainya dari tengah sini dan disediain layar mungil nih Ketinggian projektor lampu depan bisa dinaik turunin Ada 4 speaker dan 2 tweeter Jendela driver auto up down dan spion tengah day and night manual Ada totalnya 4 USB port Di depan sini ada 2 port plus 1 aux input plus power outlet Di tengah ada USB port 1 dan di baris ketiga juga ada 1 USB port Nice, semua dapet jatah ngecharge HPnya Head unitnya layar sentuh 8 inci yang ada tombol kapasitif di kiri kanannya Sayangnya gak ada knob volumenya nih Isinya ada navigasi, bisa nyetel media dari USB termasuk dari iPhone Dari aux dan smartphone mirroring Yang keren MIDnya nih 7 inci full color Ada indikator pintu individualnya Informasinya ada temperatur luar, odometer, indikator transmisi dan indikator jog yang didudukin Di menu utamanya ada TPMS alias indikator tekanan ban Ada tripmeter dan konsumsi bahan bakar rata-ratanya Tripmeter 2 dan odometer Speedometer digital dan konsumsi bahan bakar real time Waktu yang udah ditempuh plus sisa jaraknya masih bisa ditempuh Terus kalau digeser ke kanan ada layar peringatan Terus ada settings yang bisa ngasih peringatan bunyi dan visual Kalau kita udah berkendara tanpa henti setelah jam yang kita tentuin disini Nice Setting bahasa Dan peringatan seatbelt buat penumpang belakang dan tengah Yang bisa dimatiin buat sementara Geser lagi ke kanan Ada media yang lagi diputer Sebelah kanannya lagi Ada bluetooth teleponnya yang lagi terhubung Dan di kanannya lagi Ada layar navigasi yang Wow 8 Safety tetap jempolan Soal fitur keselamatan Untungnya si Cortez dari awal Emang udah termasuk bagus Tapi sekarang ada satu tambahan fitur Yaitu emergency stop signal Jadi kalau kita nge-rem mendadak Hazardnya bisa otomatis nyala Nice Sisanya masih sama Airbagnya ada 4 totalnya Jadi selain 2 di depan Ada juga 2 side airbags Yang posisinya di jog depan Lanjut Keempat rem udah pake rem cakram Dan tentunya udah ada rem ABS EBD Dan si Cortez ini juga udah dapet Sistem traction control Dan stability control Yang bikin lebih pede menikung Di kecepatan tinggi Ada fitur heel start assist Atau mereka nyebutnya heel hold control Yang bisa nahan rem beberapa detik Ditanjakan Supaya kaki kita bisa pindah ke pedal gas Tapi toh ada brake hold juga sih Yang bisa nahan rem otomatis Setiap kita rem mobilnya sampai berhenti Nice Ada 4 sensor parkir di belakang Dan 2 di depan Ini bisa dimati nyalain pake tombol di kanan ini Dan ada indikator detailnya di head unit Ada kamera mundur juga Dan garisnya dinamis Ikut belok-belok pas kita putar setirnya Nice 9. Konfigurasi jog Konfigurasi jog ini masih sama persis Kayak di Cortez sebelumnya Nih kita kasih liat rangkuman Dari video sebelumnya aja ya Buat nampak ke dalam Tergolong lumayan rendah Kasnya MPV monokok Enaknya disediain pad Plastik cukup lebar Buat sandarin kaki kiri driver nih Dibanding Converor yang jognya tinggi banget Di Cortez ini Kalau ketinggiannya kita set paling rendah Dia masih tergolong agak rendah Yang lebih ergonomis buat ngetir Tapi visibilitas masih tergolong oke Dan bisa dinaikin juga kan Ketinggian jognya Rurang kepalanya luar biasa luas Pengaturan jog driver elektrik 6 arah Udah plus ketinggian itu Posisi headrestnya tergolong ergonomis Kalau kita sandaran sambil ngetir Jog menumpang depan elektrik 4 arah Dan si jog ini Supportnya tergolong tebal banget Yang terasa memeluk Seat belt di depan bisa dinaik turunin Sedangkan pengatur setir Hanya tilt aja Tapi jarak dari dashboard udah tergolong jauh nih setirnya Sandaran tangan di konsol tengah udah dilapis kulit Begitu juga yang di pintu udah empuk Sekarang kita ke belakang Seperti biasa Posisi duduk di tengah sini lebih tinggi dibanding yang di depan Jadi visibilitas keluar masih oke Tapi sandaran dan headrest di belakang sini Emang gak setinggi yang di depan Dan jognya juga gak seempuk yang di depan Dan supportnya meskipun gak setebel yang di depan Tapi tergolong masih padat lah di belakang sini Di varian captain seat ini ada armrest tengah yang fleksibel Dan sandaran tangan di pintu juga udah dilapis kulit jadi empuk Headroom disini masih sangat luas Nah ini legroom kalo jognya kita geser mentok mundur Sangat luas Kalo kita majuin sampe mentok Bahkan masih luas juga disini Sadis Kalo dimajuin setengah jadi segini Dan jognya bisa rekline sampe mentok tiduran Wih Lantai di tengah sini full rata ya Jadi mau gerak dari kiri ke kanan Bakal kerasa super gampang Buat ke belakang Paling gampang lewat bagian tengah sini Posisi duduk baris ketiga lebih tinggi lagi Jadi bikin sudut paha kita lebih naik Nah ini ruang kaki kalo jog belakang mundur mentok Emang kaki kita nyetuk jog depan Tapi karena bagian belakang jognya empuk Jadi kakinya masih bisa nyelip Kalo jog tengah kita majuin mentok Di belakang jadi luas banget Dan sudut pahanya jadi lebih rata Nice Ada 3 headrest adjustable disini Meski seatbelt yang tengah tetap 2 titik Ruang kepala kalo kalian lagi duduk agak tegak Bakal sangat lega Kalo kalian buat paling rebah Dan kalian sandaran di headrestnya Bakal pas buat yang tingginya 170an cm ke atas Tapi enaknya Sudut sandaran di belakang sini bisa diubah-ubah nih Dari paling tegak segini Dan paling rebahnya segini Dan enaknya jendela di belakang sini Juga masih gede banget Yang masih aura lega Mantap 10 Bagasi dan storage Yang beda dari bagasi di Cortez City ini Dibanding sebelumnya Karena ada sistem smart key Jadi kuncinya tinggal masukin ke kantong aja Dan buat buka kunci pintunya Tinggal klik tombol di bagasinya ini Nanti kunci plus pintu bagasinya bakal kebuka Tapi pintu lainnya tetap kekunci Sip Nah karena konfigurasi bagasi masih sama persis Kita kasih kalian lihat dari video kita sebelumnya ini aja ya Ukuran bagasinya tergolong besar banget dan tinggi banget Bibirnya emang gak full rata sama lantainya Tapi load lipnya ini masih kecil kok Di kiri dan kanan ada gantungan yang bisa nahan belanjaan 1,5 kg Ada lampu bagasi LED Dan di kanan ada tempat donkrak Bibir bagasinya termasuk mengotak dan tinggi Jadi masukin barang yang tinggi bakal termasuk gampang Dan kita bisa tegakin jok belakang Buat bikin ruang bagasi jadi lebih gede lagi Buat lipat joknya bukan pake tali ini ya Pake tuas yang di kiri kanan Dan bakal kelipat dengan konfigurasi 60-40 Terus tinggal tarik tuas tali yang dibawahnya lagi Buat angkat joknya dan kelipat kayak gini ke depan Ya meski lantai baris ketiga dan bagasinya rata Tapi sayangnya kita gak bisa ngasih ruang yang full panjang Dengan lantai rata dari belakang sampai ke baris kedua sana Karena kehalangan jok ini Dan sayangnya buat ngunci pelipatan ini Harus selipin batang kecil ke lubang di bawah ini Tapi keren ya Kaki bagasi ini kelipatnya otomatis loh pas diangkat Wow Terima kasih telah menonton! So, gimana menurut kalian soal si Cortez City ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah Klik like dan jangan lupa subscribe ke channel Youtube Karun Indonesia Supaya ngerti menonton video-video kayak gini lain See you next time! Sub indo by broth3rmax